Good morning students, nice to meet you again Today, let's learn about number, color, and noun Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Menggabungkan angka, number Kemudian color atau warna And then noun atau kata benda Jadi nanti yang pertama kali kita taruh Paling depan adalah angka dulu Kemudian diikuti dengan warna atau color Kemudian diikuti dengan noun atau kata benda Oke, disini sudah ada contoh ya Five red pencil case Lima buah tempat pensil berwarna merah Kita gunakan pola number dulu ya Number plus color plus noun Number, numbernya five And then warnanya color red And then nounnya pencil case Jadi number, color, dan noun Five red pencil case Jangan lupa kalau jumlah benda lebih dari satu Maka di belakang nama benda harus ditanggiri dengan S Oke Next we have two yellow books Dua buku berwarna kuning ya Yang pertama kali kita taruh paling depan itu Number dulu ya Numbernya berapa? Two Kemudian setelah number, color What is the color? Warnanya apa? Yellow And then paling terakhir noun atau benda Bendanya apa? Books Two yellow books Then we have seven white boards Ada tujuh papan tulis berwarna putih Numbernya seven And then color, white And then noun, parts Oke Then we have a green ruler Sebuah penggaris berwarna hijau Numbernya itu a Atau sebuah And then colornya green Atau hijau And then noun atau kata bendanya Ruler Atau penggaris A green ruler Oke Next we have ten blue pencils Sepuluh pensil berwarna biru Yang kita sebutkan pertama kali adalah numbernya dulu How many? The pencil Ten And what's the color? Diikuti dengan color Colournya blue And then noun Atau bendanya Pencil Oke And then we have eight red souvenirs Ya Delapan rautan pensil berwarna merah Ya Kita buat Kita gunakan polanya Number dulu And then color And then the last is noun Numbernya berapa? Eight Oke And then What is the color? Warnanya Red And then noun Atau bendanya Charvener Oke Kita sekarang baca dulu Eight red souvenirs Ten blue pencils Ten blue pencils A green ruler Seven white boards Two yellow books Five red pencil keys Very good And now we have some examples here Ya Kita akan pasangkan ya Number Color And noun Ya Masing-masing dalam kurung Sudah ada petunjuknya Nanti kita akan Buat urutan Sesuai dengan pola Number Plus color Plus noun Ya Please look at number one My father buys me Tiga penghapus hijau What is in English Tiga penghapus hijau Numbernya Berapa ya? Three Oke Lalu colornya Hijau Atau Green And then Nounnya Ya Atau bendanya Ya Penghapus What is penghapus in English? Ya Eraser Jadi Three green eraser Very good And now Number two I have Disini disebutkan Sebuah tas kuning Ya Maka kita sebutkan dulu Numbernya Apa ya Numbernya ya Sebuah Boleh A Atau An Ya And then Colournya Yellow And then Nounnya Bag So A yellow bag Number Three She has Lima rautan Lungu Lima rautan Lungu itu In English Apa Numbernya Dulu Berapa Numbernya Five Lalu Colournya Apa ya What is Ungu In English? Purple So Five Purple Charveners Oke Number four They have Empat buku coklat What is in English? Four Brown Books Very good And number five Mother buys My brother My brother Delapan Penggaris Be What is In English? Sebutkan dulu Numbernya Eight Colournya Blue And Nounnya Rulers Eight Blue Eraser Oh sorry Harusnya Ini adalah Rulers Not Erasers Okay Number six I bring in my bag Aku membawa Di dalam tasku Membawa apa? Tujuh buku putih What is in English? Seven White Books Very good Number seven I borrow from my friend Dua pensil oranya What is in English? Two Orange Pencils Okay Number eight I buy in the stationery Aku membeli di toko alat tulis Membeli apa? Sebuah buku gambar abu-abu Ya Sebutkan jumlahnya A Lalu color Gray And then The noun is Drawing poop A gray Drawing poop Number nine May I borrow Sebuah pensil Apa ya? A Pencil Okay Number ten I need Would you please lend me one? Saya membutuhkan Sebuah crayon merah Maukah kamu meminjamiku satu? Ya Oke Sebuah crayon merah Silahkan sebutkan Number-nya apa ya? A Lalu What is the color? Red And then Crayon Ya A red Crayon Very good Now let's read together Begin from number one My father buys me three green erasers I have a yellow bag She has five purple souvenirs They have four brown books Mother buys eight blue erasers I bring seven white books I borrow two orange pencils I borrow two orange pencils From my friend I buy a gray drawing book In the stationery May I borrow a pencil? I need red I need a red crayon Would you please lend me one? Very good Silahkan nanti anak-anak Membaca kembali Mengulang kembali di rumah Baca dengan suara yang lantang Sampai dengan anak-anak bisa Oke Have a nice study today God bless you Bye-bye